Nah Pemirsa selain disini kita bisa metik strawberry, fresh dari puunnya, kita disini juga bisa makan. Soalnya disini juga ada restorannya. Hai Pemirsa, jumpa lagi dengan wisata kuliner. I just love strawberry. Sekarang memang lagi musim ya. Ada blackberry, oh salah ya kalau blackberry itu kan yang buat internet gitu ya. Tapi strawberry itu juga lagi fashion dimana-mana. Strawberry dan dimana-mana orang bisa metik strawberry. Sayangnya sekalipun saya kepengen sekali strawberry yang paling gede ini, gak bisa dimakan. Jadi kita cari aja ya yang bisa dimakan. Sekarang kita berada di Delphi Leraos, itu sebetulnya persisnya di perbatasan kota Bandung dan kabupaten Bandung. Jadi masih dekat dengan kota. Tapi kita sudah bisa metik strawberry dari kebunnya. Yuk. Cakep-cakep ya warnanya. Ada yang masih pink, ada yang sudah merah. Kepangat ini stroberi banget. Nah Pemirsa, selain disini kita bisa metik stroberi, fresh dari pukunnya, kita disini juga bisa makan. Soalnya disini juga ada restorannya yang cakep. Kita cobain ya. Pemirsa, ini tadi adalah stroberi yang kita metik. Dibikin jus. Wah, cakep kan warnanya. Stroberinya sih boleh. Model-model asing gitu ya. Model-model internasional. Tapi makanannya dong. Ini makanannya. Pong deso. Makanannya sederhana banget. Sama sekali gak ada daging-dagingan. Kita nasi timbel. Nah, tapi ada yang spesial. Nasi timbelnya saya mau makan dengan sambal yang dari Honje. Honje itu, kita sudah sering sekali ngomong soal Honje. Atau kecombrang kalau bahasa Jawanya. Atau kincong kalau bahasa Sumateranya. Para Inggris bilangnya Toffs Ginger. Nah ini sambal Honje itu cukup populer di Sunda, tanpa ketar Sunda sini. Sama dengan kalau di Bali, itu sambal matah. Itu juga pake kecombrang. Kongkot kalau orang Bali bilangnya. Hmm. Wah. Hmm. Cakep banget. Ini yang lebar-lebar gitu ya. Pecah dalam mulut kita waktu di hidup. Begitu pecah pun. Ada satu aroma ya di dalam mulut kita ya. Aromanya itu harum. Nah, itu ada cita rasa yang khas dari Honje. Enak banget. Saya mau makan ini. Itu ya dengan petai. Karena biasanya kalau kita makan petai itu kan pakai sambal kerasi, sambal dadak gitu ya. Tapi sekarang saya mau coba ya. Makan petai goreng ini ya. Dengan sambal Honje. Saya kira juga cakep. Oke. Cakep. Dan sekalipun menarah gini ya. Ternyata juga gak terlalu pedes. Sekarang saya masih coba lagi ya. Dengan tempe. Wah tempe gorengnya juga cakep pula. Dengan petai cocok, dengan tempe cocok. Coba. Kalau dengan tahu cocok gak? Kira-kira sih. Tambah cocok ya. Nih. Memang ternyata sambal Honje, sambal pecombrang itu, bahasa Inggrisnya itu versatile. Bisa dipakai untuk apa aja. Bisa dipakai untuk nasi aja dengan wauk-wauk. Cocoknya. Dan lupa sayur. Nah. Sayurnya adalah ganger. Ganger sering disepelekan ya. Sebagai satu pemakanannya orang kampung gitu. Ini ditumis. Rasa cikur ya. Rasa kencurnya dimuncul di situ ya. Dia saya pakai sedikit, apa yang namanya, moncom juga ya. Moncom, cikur. Tapi daun, apa yang namanya, atau batang-batang gangernya itu sendiri ya. Masih cukup sebenarnya. Makanan sederhana, tapi lauknya adalah selera makan yang luar biasa. Ternyata enak banget. Makan di tengah kebun stroberi, dan makanan sederhana yang dimaksa dengan cinta kasih. Enak banget. Pemirsa kita jalan lagi, dan saya masih mau ajak Anda ke satu tempat di Hotel Sarantem. Di situ ada satu restoran. Restoran di Tali. Kita ada makanan di Tali. Itu tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.